Oh, bahaya! Rio dan Siga Gayos! Uh, ada refleks yang baik dari Kevin Mendoza. Kembali, masih belum selesai tekanan. Ada Rico Simanjunta. Rico, masih Rico. Rico kembali lagi kepada gerakan Wita. Ini namanya. Linsin! Lawan Persib! Linsin! Linsin! Linsin, man. Linsin. Sida kebukulan. Dalam dunia sepak bola Indonesia, rivalitas antara Persib Bandung dan Persija Jakarta selalu menghadirkan cerita tersendiri, baik di dalam maupun di luar lapangan. Pumotor sudah tidak sabar. Pencinta sepak bola sudah tidak sabar. Dan Ilaria, kick off! Salah satu momen ekenik adalah ketika Andri Tani ardhiasa, keeper Persija dengan bangga merayakan clean sheet. Usai mengalahkan Persib, sembari mengatakan, lawan Persib, clean sheet. Linsin! Lawan Persib, clean sheet! Pernyataan itu menunjukkan kepercayaan diri Andri Tani atas performanya saat menjaga gawang timnya tetap tak kebobolan dalam laga penuh gengsi tersebut. Ada yang dilakukan capret, capret! Oh, keluar! Pada pertandingan terbaru antara Persib dan Persija yang berlangsung di si jalak harupat, giliran Kevin Ray Mendoza, keeper Persib Bandung, yang menjadi sorotan. Sebagai penjaga gawang utama Persib, Mendoza tampil gemilang menghadapi Persija. Meskipun rivalitas kedua tim selalu panas, Mendoza berhasil menunjukkan ketenangannya di bawah mistar dengan mencatatkan beberapa penyelamatan krusial yang mencegah Persija mencetak gol. Dengan performa yang solid, Mendoza meraih rating 7,2 dalam laga ini, sebuah angka yang merefleksikan kontribusi pentingnya di lapangan. Penampilan Mendoza kali ini seolah menjadi pembuktian tersendiri bagi kubu Persib bahwa mereka memiliki keeper yang mampu bersaing dengan performa gemilang Andri Tani di masa lalu. Rivalitas ini bukan hanya soal kemenangan atau kekalahan, tetapi juga tentang bagaimana para pemain kunci seperti Andri Tani dan Mendoza berperan besar dalam mempertahankan reputasi tim masing-masing di tengah tensi tinggi pertandingan El Clasico Indonesia ini. Penjaga gawang Persibandung, Kevin Ray Mendoza tampil brilian usai menjaga kesucian gawangnya di pertandingan derby Indonesia kontra Persija Jakarta. Kevin Mendoza bersyukur karena mampu mencatatkan clean sheet di laga syarat gengsi kali ini setelah melakukan banyak penyelamatan penting. Kedua tim juga mampu menunjukkan karakter bermainnya hingga pertandingan berlangsung sangat sengit dan tak jarang menimbulkan perselisihan antar pemain. Keeper asal Filipina itu juga bangga karena Persib mampu memainkan karakternya. Namun Kevin perlu jujur karena sebenarnya ia tak terlalu memikirkan skema permainan dan lebih memikirkan kemenangan atas Persija Jakarta. Kevin juga mengucapkan terima kasih karena dukungan tersebut memberi dampak besar terhadap semangat rekan setimnya di sepanjang pertandingan. Selain menjadi motivasi tambahan, Kevin mengungkapkan kemenangan melawan Persija Jakarta harus disyukuri. Menurutnya, Persija Jakarta merupakan tim yang sangat kuat. Anda lihat bagaimana tim Tok yang dilakukan sebelum memulai pertandingan Bobirza dan Ciro Alves sudah menggunakan mode rambut blondinya kembali. Sementara Anda lihat Gustavo kembali, oh bahaya, Rio dan sekarang Gayos. Uh, ada refleks yang baik dari Kevin Mendoza. Kembali, masih belum selesai tekanan. Ada Rico Sivanjunta. Rico, masih Rico. Rico kembali lagi kemana. Tidak offside kalau ini Bobirza karena mengenai Kakang tadi. Sebuah crossing didapatkan. Uh, tedang dari Firza Andika. Ditangkap saja oleh Kevin Ray Mendoza. Ya, berawal dari set yang halauan yang salah dari Kakang. Kita lihat kembali ya, direct-direct ball ini dilakukan oleh Persija. Kalau bisa bypass ya, karena kalau... Hehehe, kesubitan ya. Sementara bola dikosil lagi Bobirza oleh Nico Burz. Kos melarang kepada Marco Sime, sumbulan! Oh ya, ada sentuhan. Ada sentuhan. Masih Rico, Rico crossing saja. Maksudnya kembali Gustavo. Aksi yang sangat baik tadi ya. Bagaimana Kevin berisah. Sementara Anda keluar, didapatkan oleh Persija Jakarta. Adik, oh sukar dipercaya Bobirza. Peluang terbaik dari Hanif Shabani. Tetapi, Mister Gawang masih menggagalkan Hanifun mencetak. Go! Di bawah ke-2 ini. Iya, dan belum selesai. Belum selesai. Tampaknya wasir. Akhirnya, nool bola. Karena mungkin ada pelanggan atau juga ada pelanggan yang perlu berapaan kerawatan. Tapi tadi kita lihat sebelumnya sebuah sotekan dari Hanif Shabani. Ya, masih menggunkur Mister. Kecil sempat. Boleh bisa memanfaatkan situasi. Sedangkan dilakukan. Angkap saja. Sejaga gawan Kevin Ray Mendoza. Iya, kembali lagi ya. Dia mampu membaca arah datangnya bola. Kemudian kita lihat, protect body shape-nya itu. Ketika dia menangkap sangat perfect ya. Karena memang bolanya juga mudah. Hanan, Rehan, Hanan. Hanan crossing di dalam kotak penalti. Betul ya. Pelanggan lagi. Bagaimana bola dicemput di udara tadi oleh Kevin Ray Mendoza. Tentangnya sudi. Aduh. Lihat Marco Simic menunggu bola. Tama ini. Tumpah beda yang mengambil aja ya. Siapa main yang satu ini? Sangat baik tadi heading belakang. Tak api juga Kevin dengan begitu up-head mengglock bola. Ya, Anda lihat sundulan tadi. Sundulan yang dilakukan. Sementara dokter tim dan tim visio dari Persibandu. Menanyakan kondisi dari Matio. Dia tidak mau beresiko dengan... Oh, ada peluang. Lagi-lagi ada tepisan bola dari Kevin Ray. Gayos. Ke belakang lagi bola. Rio. Rio van. Dikinkan kembali kepada Raka. Raka menuju kepada Marco. Kali ini ditinju bola oleh Kevin Ray Mendoza. Kembali lagi. Nah, menurut kamu gimana nih penampilan dari Kevin Mendoza di Laga El Clasico kemarin? Tulis ya jawaban kamu di kolom komentar. Sangan kembali bola. Oh, bahaya. Rio. Dan Siga Gayos. Uh, ada refleks yang baik dari Kevin. Sih, sudah empat kali penampilan ya. Bola diarahkan. Oh, banget. Tampak saja oleh Kevin Ray Mendoza. Bagaimana riding the game dari Kevin. Bola jalan. Tapi dia sudah boleh. Rehan Hanan. Hanan crossing di dalam kotak penalti. Betul ya. Lagi lagi, Bipirsa. Bagaimana bola dicembus di udara tadi oleh Kevin Ray. Apa karena pembayisi di udara tadi oleh Kevin Ray Mendoza. ... Bers... ... ... Terima kasih.